Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer sama namanya jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal yang script ini ya teman-teman ya script soal yang webhook yang aku kemarin nge-post ya jadi ini aku ber aku mau jelasin sedikit ya soalnya banyak dari teman-teman bang itu berapa bang sepilannya bang sepil harganya bang boleh aku sepilin dulu harganya dulu teman-teman ya banyak dari teman-teman juga pasti penasaran bang harganya berapa sih bang harga scriptnya itu nih aku sepilih pembayaran aku sama si abangnya ya sama miminnya ini ya sama admin si pembelinya ya ini aku sensorin semua jadi karena ini sensitif ya teman-teman yang berhubungan sensitif jadi aku sensori sedikit ya sensorin-sensorin dan aku buka dulu ya teman-teman buka dulu emang agak sedikit lama sih ini aku geselin dikit biar kalian bisa lihat luas saya aku kasih kalian lihat dulu ya oke ini agak sedikit nge-like sih sorry ya teman-teman ya kalau misalnya agak lama karena ini aku menunjukkan kalian aja sih jadi harga akan kalian menanya harganya harganya berapa bang sebenarnya kalian kalau kalian punya DL kalian bisa bayar pakai DL tapi kalau kalian enggak punya DL ya kalian pakai uang tunai bisa teman-teman ya uang bukan uang tunai maksudnya elektronik ya kayak paymentnya bank atau semacamnya nah ini nih ya Bang Hendrik bayar sekitar Rp50.000 untuk script ini teman-teman ya script rotasinya atau setara harga 10 DL jadi harganya itu 10 DL atau setara dengan Rp50.000 ya jadi ini aku co itu di tanggal tiga kemarin tiga hari yang lalu berarti ya tiga hari yang lalu aku co order untuk script ini dan harganya ya lumayan lah Rp50.000 jadilah ya yang penting aku luasa ya luasa kenapa aku seneng banget disini aku bisa mantau eh ini script aku dan bisa mantau akun aku kena ban atau enggak teman-teman ya dan disini aku juga membahas teman-teman banyak dari teman-teman juga Bang PC lu nggak meledak Bang digituin sebenarnya aku juga wanti-wanti teman-teman ya sebenarnya aku juga wanti-wanti kenapa aku wanti-wanti sih teman-teman ya karena PC aku itu masih dual core dual core teman-teman dual core kalau kalian nggak percaya nih aku sepilihnya dua core punya aku ya aku rencananya mau upgrade ini PC jadi ke 4 core cuman karena power supply aku juga nggak suka percuma kalau aku upgrade ke 4 core jadi aku pikir-pikir lagi lah kalau aku upgrade ini si PC ini jadi ke 4 core tak berarti aku harus upgrade dulu power supply nya gitu dan ya ini aku sudah aku tunjukin kalian sedikit ya di bagian prosesornya ya Nah ini dia teman-teman tampilan prosesor aku ya aku pakai AMD P6 P6 2 X2 5 seri 5555 ya jadi ini cornya tuh ya core 2 core 2 nih bukan forkur bukan for ya tapi dual ya dua core dan speednya nya itu ya segini teman-teman spare code kliknya itu lumayan ya tiga ratat kadang tembus 3000 watt ada tembus 200 gitu ya terganteng lah ya tapi jujur aku disininya agak nyaman dan juga agak waswasan juga karena ya itu tadi aku ngeri ya teman-teman ya kalau aku upgrade besar Oke kalau aku upgrade for save processor ini ya aku harus upgrade dulu sih jadinya eh si for supply nya ke pit ke pro eh processor lagi sorry maksudnya ke power supply gaming kan nah jadi disini aku juga mau jelasin kalian gimana kekerjanya si script ini jadi ini adalah webhook aku dari Genta ya teman-teman aku ngambil dari Genta dulu aku cek kasih contoh karena aku enggak berani nge-publish aku udah bilang kan di postingan aku aku enggak berani publish karena berhubungan dengan berhubungan sensitif ya berhubungan privasi jadi sebenarnya aku udah tanya sama adminnya yang pembuat script itu Bang gimana Bang cara biar di sensor kayak abang itu gimana dia bilang kayak gini bahwa itu script pribadi aku katanya kayak gitu jadi ya itu khusus aku gitu bukan untuk dijual gitu jadi ya wes lah ya gue juga nggak bisa juga diomongin gitu nah ini ya tampilan si scriptnya itu ya teman-teman nih nih scriptnya kayak gini ya kurang lebih kayak gini ini fungsinya teman-teman ya jadi ada akun kalian dan nama word kalian itu tercantum nah disini aku tuh enggak mau istilahnya itu ya enggak mau dicantumin gitu aku maunya disensor gitu Jadi kalau orang lihat itu disensor gitu Oh ini wordnya kemana sih orang ini ini wordnya kemana sih gitu dan juga ada yang nanya Bang gini CPU nya sampai 100 luang enggak meledak apa bisinya sebenarnya kalau aku Idol Idol ya Idol posisi Idol nih komputer aku enggak aku apa-apain enggak aku record enggak kugunainnya di selain cuman buka Genta saja nih Genta ini doang hentong ini ya satu ini nih si Genta ini doang itu si CPU nya adem-ayem dibawah 100 dibawah 100 paling mentok itu paling 60 atau 80 paling gitu lah rata-ratanya itu ya 60-80 persen dan disitu adem-ayem lagi tuh adem-ayem enggak enggak masalah gitu cuman ya kalau aku buka banyak tab gitu kayak buka lagu mungkin atau buka website-website banyak gitu di Google gitu ya itu yang bikin si prosesnya itu kinerjanya itu makin keras gitu makanya aku tuh mau buka tab itu paling dua gitu wa dan juga eh si email gitu untuk ngambil ininya scriptnya gitu eh scriptnya lagi nah ya aku mau ngomong-ngomong script nih ya teman-teman ya kan kemarin eh kemarin lagi di video-video sebelumnya aku kan pernah bahas nih soal Recapca ya Recapca yang ada di Genta ini nih nah yang auto Recapca ini loh teman-teman nih ya kan ini kan ada key nih apk ini sebenarnya kalau Bang Genta update lagi ya di upgrade lagi nih jadi di endproxy nya ini udah bisa sama si multibotnya jadi sama-sama bisa lah ya kalau misalnya aku bilangnya kayak gitu ya bisa di sini bisa dipakai di sini juga scriptnya juga kalau bisa di sini juga bisa dipakai di sini juga bisa dipakai gitu maksud aku ya ya jadi biar kayak istilahnya Oh ya udah gitu ya gitulah pokoknya teman-teman tapi jujuran aku seneng sih aku seneng ya upgrade-nya sih yang lumayan ini ya famous ya Nah untuk apk ini kalian bisa beli aja ya teman-teman ya di Genta ya di situ ada ya penjualnya itu kalau nggak salah harganya 180 atau 150 deh kayaknya aku pernah bahas juga ya soal itu ya kalian bisa cek aja di video aku sebelumnya kalau kalian nggak mau nonton ya silahkan ya kalau kalian mau nonton silahkan ya kalau kalian nggak mau nonton udah skip aja ya dan disini aku juga bahas soal ini ya Nah jadi fungsinya itu gimana Bang Oke di sini aku punya discord nah disini ya ini discord aku temen-temen jadi cara kerjanya si script ini adalah nah kalian harus ini ya Nah ini kan ada url nih url discord ya di kata-kata disini your discord web web book or guys hair nah katanya gitu ya jadi disini kita bakal bikin webhook webhook ya kita bikin webhook dulu ini lama banget deh emang sedikit lama sih bakal video ini bakal panjang karena aku mau bahas kedua ini dalam satu video tadinya aku mau pisahin teman-teman karena aku tahu pasti kalian ngomong ah Bang ini setengah-setengah infonya gitu nggak full gitu males aku nontonnya Bang udah gua full ini gua full-in semuanya gitu ya biar kalian puas gitu nih sebentar nih ini kenapa nih malah nge-responding nggak tuh nah nah ini nih kalau kekuatan of worker ya Nah oke kalau kalau disini kita bagian ke Intel ini ya integration ya regression kalau nggak salah ya atau di permission biasanya gitu sih nah ya benar integration integration ya integration aku bahasa Inggrisnya ribu temen nah disini adalah manager webhook kita jadi kita bakal bikin webhook disini nah ini anggap aja eh tes bot aja ya tes bot aja ya tes bot aja ya kita di sini ya apa dia mana orang bikin satu dia malah bikin dua kampret emang Oke kita copy URL nya terus masukkan ke script tadi ya webhook gini ya Nah kalau udah kayak gini teman-teman adalah kalian copy ke gantanya nih ke gantanya ah kalian udah tahu lah ya cara-cara copy copy gini mah gampang ya tinggal kopas terus masukin sini dah kalau udah gini teman-teman kalian back ah ini back nih oke wewe keganti apa namanya Oh oke disini kita bakal mulai skripsnya kayak gini nih udah jalan mania scriptnya harusnya bisa sih harusnya udah bisa sih Oke Hai hari agak ngelak nih dia nggak mau nampil temen harusnya nampil sih Wah ngelak dia ya jangan like temen-temen nah ini udah hidup sih ini scriptnya hidup temen-temen tapi di fisiko ngelak gitu oke ini agak sedikit ngeleg sih harusnya sih nampil ya temen-temen udah nampil gitu tapi karena ini ini delay atau kayak gimana aku juga kurang ngerti temen-temen oke jatuh harusnya hidup temen-temen tapi dia nggak mau tuh tuh harusnya udah hidup sih harusnya udah hidup Coba nge-responding nih tuh nge-responding dia tuh nah aku tuh kadangnya temen-temen ya kalau udah kayak gini nih Bang kalau abang kan biasanya abang kan rotasi nih abang rotasi nih sedang rotasi tuh nah terus tiba-tiba DC Bang gimana itu rasanya ya itu yang jadi permasalahan aku sekarang ya temen-temen yang dimana aku kalau over for close kayak gini aplikasi over close over close itu kan dia nggak bakal jalan ya temen-temen scriptnya nah nggak bakal juga jalan kan gamenya gitu kan nggak bakal juga jalan botnya tuh jadi disini aku lagi sedang mencari-cari untuk mencari cara dan akhirnya aku mendapatkan sebuah ide tapi ini idenya aku nggak tahu eh jadi scriptnya ini ya kita harus bikin yang dimana kalau ketika dia over close itu kita eh kita balikin lagi ke asal jadi fungsinya itu adalah eh kayak apa ya piton gitu loh kayak pakai piton gitu temen-temen jadi kalau ketika eh aplikasi ini ter close eh akan otomatis terbuka gitu bikin bikin script gitu loh idenya jadi kalau ketika eh aplikasi ini tidak ada di desktop akan nampil lagi gitu nah itu aku bakal belajar dulu nanti eh coba nanti aku coba tanya tim IT aku juga temen-temen ya yang ngerti soal pemprograman jadi enak kalau udah ada script itu enak temen-temen jadi ketika dibuka dilute dan nanti bakal jalan gitu gitu sih intinya kurang lebih kayak gitu ya kalau idenya diriku ya jadi kita pakai piton untuk ini tapi kalau misalnya ada saran dari kalian yang tentang script scriper ya silahkan coba aja di komen sih soal ini ya karena kan enggak mungkin ya 24 jam si Genta ini kan enggak for close pasti for close apalagi dia kayak tadi tiba-tiba no responding top DC dia nah kayak gitu temen-temen makanya aku aku udah bilang sama kalian ya kalau misalnya bagi script ini hati-hati oke nah enggak hati-hati sih maksudnya gimana aku mau ngomongnya nah ya kalau responding kayak gitu nah itu yang susahnya gitu apa for close gitu aplikasinya susah nah oke teman-teman mungkin sampai disini aja dulu ya video aku tentang tentang pembahasan script kita ya pada hari ini ya untuk webhooknya juga ya itu namanya webhook teman-teman yang ditampilin tadi itu webhook namanya jadi webhook itu adalah fungsinya untuk yang tadi ya yang kayak nampilin teks gitu jadi kayak kayak monitoring jadi kalau misalnya kalian DC atau ngelakuin apa dia drop dia drop lagi apa namanya dia di word mana itu bakal tahu gitu dah udah itu aja sih yang aku pengen bahas kalian thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya kalau kalian suka silahkan like video ini dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang hobi rotasi ya mantap oke see you the next time kita di video berikutnya bye bye